perhatikan gambar di bawah ini gambar berikut ini jadi ini ada 2 buah logam kita akan menggunakan asas black asas black dimana key serap sama dengan key lepas tapi disini kita akan menggunakan rumus color pada hantaran konduksi kalau pada hantaran konduksi jadi nanti kita bisa rumuskan itu adalah ini kan ada 2 buah logam jadi nanti ada K1 dikalikan A1 kemudian dikalikan delta T1 dibagi dengan L1 sama dengan K2 dikalikan A2 dikalikan delta T2 per L2 nah jadi dia diseimbang antara color yang pada color yang berpindah dari logam 1 sama dengan color yang berpindah dari logam 2 ini namanya T2 ya ini namanya T1 sementara disini saya anggap sebagai T sambungan ya saya unggap sebagai T saja logikanya logikanya ini kan 0 paling rendah sementara ini 150 maka di tengah-tengahnya pasti nilainya itu lebih besar pada 0 tapi lebih kecil pada T1 maka nanti nilainya itu T2 itu paling kecil T itu di tengahnya kemudian T1 yang paling besar makanya disini yang menyerap color itu yang suhu rendah si siapa ini K2 nanti ini terbalik misalnya jadi ini saya balik saja biar sesuai dengan konsepnya Ki lepas sama dengan Ki serap Ki yang melepaskan color sama dengan yang menyerap color serap nah yang melepas color itu si 1 karena suhunya lebih tinggi sementara yang menyerap menyerap color yang melepas color yang tinggi yang menyerap color dengan suhunya rendah oke si 2 2 logam berbeda dengan luasan sama luasan sama berarti A1 sama dengan A2 oke tetapi memiliki panjang yang berbeda oke digabung seperti gambar jika konduktivitas termalogam 1 berarti ini K1 itu sama dengan 2 kali dari K2 dan panjang logam 1 L1 ya L1 sama dengan 2 kali dengan L2 maka suhu pada sambung kedua logam berarti T yang kita tanya berapa oke bahkan nanti A nya kan sama A nya sama bisa dicoret nih bisa dicoret saya anggap A saja gitu ya berarti kan nanti ini K1 nya itu 2 K2 A1 nya itu A delta T1 nah lihat ini kan lebih tinggi nih 150 T1 nya berarti nanti itu gini T1 dikurangi T kemudian dibagi ya dibagi L1 nya 2 L2 K2 nya itu itu saja K2 A2 nya A kemudian delta T2 T2 ini kan yang nanti lebih besar kan berarti kan T maka ini T dikurangi T2 dibagi dengan L2 ini bisa dicoret K2 nya coret A nya coret L2 nya coret kemudian 2 ini coret yang ini rumusnya sama yang ini rumusnya setelah ini baru kalian ini saya tuliskan dulu biar nampak kelihatan berarti kan nanti ini T1 dikurangi T sama dengan T dikurangi T2 ini berhubung dia apa ya coret semua ya hilang tinggal masukkan angkanya 150 dikurangi T sama dengan T dikurangi 0 ya kan maka nanti 150 kurangi T sama dengan T 150 sama dengan pindah ruas T tambah T berarti 150 sama dengan 2 T maka T sama dengan 150 bagi 2 sama dengan 75 derajat celcius maka jawabannya itu adalah 75 derajat celcius suhu sambungan antara logam 1 dan logam 2 oke jadi seperti itu yang mudah saja ya ini tidak begitu sulit yang penting kalian lihat coret coret kiri kanan masukkan ke rumus konduksi ini k A delta T per L yang Q per T sama dengan k A delta T per L ini laju hantaran panas secara konduksi oke sekian sampai berjumpa di video video berikutnya jangan lupa subscribe like dan share ke teman-temannya semoga temannya juga paham semakin banyak yang tahu semakin banyak yang bisa besikanya semakin berkembang channel ini oke semangat sampai berjumpa di video video berikutnya dadah